Pernahkah sesekali waktu kamu memandangi sebuah pohon yang sedang berbuah lebat? Terkadang, orang tidak ambil pusing tentang kapan dan bagaimana pohon itu berbuah. Ia hanya akan menjadi pusat perhatian kalau buah-buahnya mulai ranum dan siap untuk dipanen. Kita tahu, namun tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa sebuah pohon menghasilkan buah dalam keheningan. Ia tak pernah berkuar-kuar kalau ranting-rantingnya menghasilkan buah. Kelak, ia pun harus rela membiarkan buahnya diambil dan dinikmati orang lain. Dari pohon berbuah ini, kita belajar bahwa kebaikan tidak harus dipamerkan. Kebaikan harus lahir dari keikhlasan dan ketulusan hati. Setiap orang berhak memberikan penilaiannya tentang kamu. Tetapi, kamu pun berhak mewujudkan niat dan usaha baikmu. Jadi, jangan berhenti menebar kebaikan hanya karena penilaian-penilaian yang tidak menyenangkan. Masih banyak mata dan tangan yang terbuka untuk menantikan kebaikanmu. Biarkan kebaikan yang kamu tabur menjadi buah sukacita bagi mereka yang membutuhkannya. Tetaplah berbuah dalam kebaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!